Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Mata Pelajaran Multimedia Interaktif bersama saya Bapak Ariandi untuk teman-teman kelas 12 teknik multimedia di SMK Azarkasih Leles Cianjur. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang publikasi media interaktif. Setelah pada minggu sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menerapkan teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara untuk mempublikasikan multimedia interaktif yang telah kita buat tersebut. Untuk kompetensi dasarnya, kita memasuki kompetensi dasar 3.11 yaitu memahami publikasi media interaktif. Kemudian, kalian akan coba untuk melakukan publikasi media interaktif. Namun sebelumnya, Bapak akan menjelaskan atau mengingatkan terlebih dahulu perbedaan multimedia interaktif dan multimedia linear. Jadi, di sini multimedia linear itu merupakan multimedia di mana pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Jadi, multimedia itu ada dua jenis. Ada yang linear, satu arah linear itu. Jadi, kita sebagai user hanya bisa menikmati saja apa yang ditampilkan dari multimedia tersebut. Contohnya seperti tayangan TV, kemudian ada YouTube ya kalau sekarang. Nah, itu contoh dari multimedia linear. Kemudian, yang jadi garapan kita itu adalah multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan sehingga pengguna dapat memilih apa yang diinginkan untuk proses selanjutnya. Jadi, multimedia interaktif itu bedanya mempunyai alat pengontrol. Kita sebagai user tidak hanya menikmati apa yang disajikan multimedia tersebut, tapi juga kita menjadi atau mempunyai andil dalam mengoperasikan multimedia tersebut. Contoh sederhananya ya, kita bisa mengklik dan lain sebagainya ya. Perbedaannya kalau multimedia linear, durasinya ditentukan oleh si multimedia tersebut. Kalau yang interaktif, durasinya ditentukan oleh kita sebagai user. Contoh multimedia interaktif itu kan banyak ya. Ada contohnya seperti ada video atau CD interaktif pembelajaran, kemudian ada video game, itu salah satu contoh multimedia interaktif. Contoh video game kan lama kita main game tersebut itu terserah kita ya. Mau sebentar atau lama ya tergantung kita sebagai user karena kita mempunyai kontrol terhadap multimedia tersebut. Oke berikutnya kita langsung saja ke publikasi ya, publikasi multimedia interaktif. Nah disini ada cara-cara untuk publikasi media interaktif. Jadi publikasi itu jadi pendistribusian atau penyampaian multimedia yang kita buat ke target kita gitu. Misalkan kita buat aplikasi interaktif ini untuk anak-anak usia SD ya. Bagaimana cara mempublikasikan atau menyampaikan multimedia kita itu ke mereka. Atau kita lihatnya kita ke klien perusahaan ya. Nah itu bagaimana cara untuk mendistribusikannya atau mempublikasikannya. Nah disini ada dua cara. Yang pertama ada secara offline atau luring ya. Kalau bahasa sekarang istilahnya. Kemudian ada cara online atau daring. Daring itu dalam jaringan ya. Online dia ya. Nah seperti itu. Nah disini ada cara-caranya yang melalui offline atau luring. Yang pertama melalui CD atau DPD interaktif. Jadi setelah kita membuat multimedia interaktif tersebut. Kita kemas dalam CD. Kalian tahu CD kan? Compact disc. Kalau di bahasa kita kaset ya. Kaset CD atau DPD. Nah itu bisa kalian manfaatkan untuk mempublikasikan multimedia interaktif. yang telah dibuat. Contoh kita buat multimedia-nya di aplikasi Adobe Flash. Nah setelah kita export dalam bentuk tentunya video ya. Di akhirnya atau dalam bentuk format Flash. Kalian bisa istilahnya di burning ya. Dibakar video tersebut ke dalam CD atau DVD. Kemudian nanti kalian sebarkan DVD atau CD tersebut. Itu cara publikasi media interaktif yang pertama. Offline dengan menggunakan CD atau DVD. Kemudian berikutnya melalui aplikasi ya. Contohnya aplikasi di komputer itu banyak sekali aplikasi-aplikasi komputer yang offline. Tidak perlu terhubung ke jaringan. Contohnya ada aplikasi yang sering digunakan di kita itu ada aplikasi perkantoran Microsoft Office ya. Itu kan kita tidak perlu online untuk mengaksesnya cukup. Di install saja ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi Android yang offline juga. Seperti apa? Seperti Kamus ya. Kamus juga kan ada bermacam-macam. Ada yang online ada yang offline. Tapi kita disini yang offline berarti ya. Itu cara publikasi multimedia interaktif offline yang kedua. Yang pertama melalui CD atau DVD. Atau untuk sekarang malah bisa pakai memory card atau flash disk ya. Disimpan di sana si multimedia-nya. Ini cara yang offline. Yang kedua, cara publikasi media interaktif itu secara online atau daring. Dalam jaringan. Jadi si user yang mau mengakses multimedia kita itu tidak perlu. Kalau tadi kan yang aplikasi offline dan CD itu mereka harus punya fisik CD-nya ya. DVD-nya. Kalau ini mereka cukup punya koneksi internet. Online itu kan harus punya internet ya. Jadi mereka cukup punya akses internet. Dan mereka bisa mengakses multimedia interaktif kita. Nah disini ada yang melalui website. Website. Kalian tahu website ya. SMK kita kan sudah ada website ya. smkazarkasih.sch.id Nah itu salah satu contoh multimedia yang interaktif. Bahkan bisa termasuk hiperaktif ya. Karena di dalamnya banyak sekali tautan-tautan atau link yang mengarah ke perintah-perintah tertentu. Itu contohnya website. Kemudian ada aplikasi online. Seperti aplikasi Medsos. Itu semua online kan. Atau ada juga aplikasi video game. Seperti ya Mobile Legends. Dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk cara publikasi media interaktif secara online. Nah jadi itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian belum puas ya. Sehingga mencari atau menggali lebih dalam tentang materi publikasi media interaktif ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian cari tahu cara-caranya. Bagaimana cara untuk mempublikasikan media interaktif lewat CD. Kemudian lewat aplikasi ya. Silahkan kalian cari tahu. Kemudian untuk absensi silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.